Masih bersama saya, Irfan Budiawandi, seputar Bandung Rai Malam. Pemirsa, puasa ternyata tak menyurutkan semangat ratusan warga bersama anggota Poro Cimahi dan Kodim 0609 Kabupaten Bandung untuk membersihkan aliran Sungai Citarum di padalarang Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan tersebut merupakan bentuk keinginan melihat aliran Sungai Citarum menjadi bersih dan bebas dari segala jenis sampah. Kondisi aliran Sungai Citarum di padalarang dipenuhi eceng gondok dan sampah-sampah plastik. Penyikapinya, 700 warga beserta polisi serta TNI dibekali kantong kresek turun ke sungai untuk membersihkan dan meminimalisasi sampah serta eceng gondok yang memenuhi aliran Sungai Citarum yang masuk ke Waduk Sangguling. Setelah dikumpulkan, sampah dan eceng gondok tersebut pun dinaikkan ke atas truk yang telah disediakan untuk dibuang ke tempat pembuangan sampah. Kapolai Cimahi menjelaskan pihaknya bersama TNI, Pemkap Bandung Barat, serta elemen masyarakat lainnya berupaya meminimalisasi eceng gondok dan sampah yang menyebar di aliran Sungai Citarum serta Waduk Sangguling dalam rangka menyukseskan program Citarum Harum. Dari Danyan Armet, empat dari seluruh elemen TNI, Polri, elemen masyarakat, pemerintah daerah, penciptaan lingkungan, kemudian eco-village, kemudian ya semuanya. Semuanya kita mendapatkan gondokan. Personel yang terlibat kurang lebih sekitar 700 personel. dilaksanakan mulai dari Baada Asar tadi, pukul setengah empat, hingga saat ini insya Allah nanti pukul setengah enam kita selesai. Tasarannya yaitu bantaran sungai yang menjadi wilayah daerah aliran. Pencemaran Sungai Citarum bukan lagi menjadi masalah nasional, melainkan internasional. Saat ini pemerintah pusat lebih fokus dengan penanganan Sungai Citarum, apalagi setelah keluarnya peraturan presiden.